Al-Fatihah 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 Saya harap Zoom kali ini kita bisa interaktif ya Jadi kalau nanti Di tengah pembelajaran Saya minta Untuk ada yang menyampaikan Nanti saya tunjuk dan langsung menjawab ya Jangan slow rest Yang cepat ya Kita konsum Oke Fokus ya Bismillahirrahmanirrahim Di dua pembelajaran Pembelajaran pertama dan pembelajaran kedua Kita sudah mempelajari tentang Rangkaian seri dan paralel Sebelum masuk ke materi Saya akan Menyampaikan tentang Yang ada di kejadian sehari-hari Kalian lihat ya Rangkaian listrik yang ada di rumah Lampu kamar Lampu kamarmu Dengan lampu ruang tamu Biasanya disusun Seri atau paralel Silahkan boleh menjawab Paralel Paralel Buktinya apa Ketika lampu kamar Paralel Kamar dikatiin Lampu yang lain tidak ikut mati Betul Sudah ya prinsipnya sudah paham Kemudian Kalau lampu jalan Itu dipasang Heri Kenapa Satu Efektivitas Jadi sekali dimatikan Sekali saklar Diterb dibuka Artinya tidak ada arus listrik Yang mengalir Berarti Seluruh lampu Di sepanjang jalan tersebut Yang terangkai secara seri Akan otomatis Semuanya padam Bagaimana ceritanya Ketika ada satu lampu Di sebuah jalan Itu padam Apakah lampu yang lain Ikut padam Ikut apa tidak Marvel Ikut Ya Kenapa Karena Terjadinya Atau terputusnya Arus listrik Di Lampu Yang padam Tersebut Sehingga Arus listrik Tidak Mengalir Ke bagian Lampu Yang lain Ingat Yang mengalir Itu Aliran Arusnya Aliran Arusnya Besok Ketika Insya Allah Kalian Apa namanya Memperhatikan Hasil dari Puncak tema Akan dijelaskan Beberapa Alat listrik Di laboratorium Fisika Universitas Siti Semarang Atau UNES Kalian Boleh Bertanya Kalian Boleh bertanya Nanti kita Diskusikan Kira-kira Disini Ada yang Pengen Menjadi Ahli Listrik Apa Tidak Perempuan Juga Boleh Loh Ya Harus Lagi Lagi Minimal Ketika Ada Kerusangan Listrik Di rumah Kalian Tangan Oh Ini Yang Mengalami Kebunan Disini Tidak Harus Kalian Yang Turun Tangan Benarkan Kalian Tau Tidak Memperhatikan Namun Tidak Memperhatikan Dalam Mengkondisikan Atau Melihat Listrik Logika Mudahnya Seperti Ini Rangkaian Listrik Seri Itu Dipasang Dari Ujung Baterai Yang Berkutup Positif Ke Ujung Baterai Yang Berkutup Negatif Itu Hanya Ada Satu Sirtrik Atau Hanya Ada Satu Kabel Yang Terhubung Sehingga Jalannya Arus Listrik Hanya Lewat Sirkuit Tersebut Paham Ya Kalau Kamu Balak Lomba Lomba Serta Sama Teman Teman Yang Dilalui Sirkuit Ini Cuma Itu Satu Satu Yang Terputus Maka Tidak Ada Jalan Lain Untuk Arus Listrik Mengalir Prinsipnya Jangan Lupa Ya Belum Soal Itu Nanti Prinsip Kalau Paralel Cabang Ada Beberapa Cabang Tidak 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 Ada Arus Yang Mengalir Arus Masih Bisa Mengalir Bagi Anak Buka Belajar Nanti Akan Menjadi Masa Paham Ya Harus Diterjakan Nanti Bicara Bicara Ya Tolong Dimatikan Dulu Ada Ada Yang Sekaligus Satu Menjadi Begitu Bisa Dipahami Ya Coba Kasih Jempol Kalau Tidak Paham Tentang Prinsip Rangkaian Seri Paralel Sebelum Kita Lanjut Oke Terima Kasih Respon Cepatnya Kemudian Saya Lanjutkan Perhatikan Semuanya Arus Listrik Arus Listrik Itu Mengalir Dari Kutub Positif Ke Negatif Baterai Sedangkan Elektron Kalian Sudah Menyaksikan Video Pembelajaran Kemarin Elektron Itu Kebalikannya Dari Kutub Negatif Ke Kutub Positif Pada Pakaian Seri Jika Semakin Banyak Lampunya Maka Apa Maka Nyalanya Jadi Tidak Terang Karena Dibagi-bagi Arusnya Untuk Banyak Lampu Pada Rangkaian Paralel Karena Cabangnya Banyak Maka Nyalanya Semuanya Terang Kecuali Memang Lampunya Memang Sudah Mau mati Atau Cabangnya Mau terputus Itu Faktor Internal Lampu Bukan Masalah Dari Rangkaian Saya Share screen Sekarang Tolong Perhatikan Ingat Ada Belajar Adalah Bersungguh Tungguh Kalau Tidak Bersungguh Tungguh Maka Kamu Tidak Akan Mendapatkan Nikmah Indumnya Jadi Tolong Perhatikan Nah Perhatikan Gambar Ini Gambar Ini Adalah Rangkaian Listrik Campuran Yaitu Rangkaian Listrik Yang Disitu Ada Rangkaian Seri Ini Rangkaian Seri Yang Kabel Merah Dan Rangkaian Paralel Rangkaian Seri Ini Ada Lampu L3 L itu Singkat Lampu L3 3 itu Nomor Urut Aja Biar Memudahkan Fungsi Penamaan Itu Untuk Membedakan Untuk Mengidentifikasi Untuk Mengelompokkan Ini L3 Ini L4 Ini Disusun Secara Seri Sedangkan L1 Dan L2 Itu Disusun Secara Paralel L1 L2 Dan L3 Beserta L4 Ini Disusun Secara Paralel Paham Paham ya Guru Menjelaskannya Pelan-pelan Biar kamu Benar-benar Paham Ini Ada Tiga Saklar Saklar Itu Prinsipnya Kalau Tertutup Maka Arus Listrik Bisa Mengalir Kalau Terbuka Artinya Terputus Sehingga Tidak Ada Aliran Arus Listrik Nah Ini Posisinya Di On-kan Semua Misalnya Setik 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 On Semua Berarti Lampunya Nyala Semua Nah Sekarang Kalau S1 Dimatikan Di Off-kan Diputus Berarti Yang hidup Adalah L2 L3 Dan L4 Kenapa Bu Karena Ini Rangkaian Paralel Begitu Pula Ketika Yang dimatikan Saklar S2 Ini Di Off-kan Dipencet Tombol Merahnya Berarti Yang masih Menyala Adalah L1 L3 Dan L4 Kalau Yang dimatikan Saklar Yang ketiga Maka Secara Otomatis L3 Dan L4 Padang Karena Dua lampu Ini Disusun Secara Seri Sementara L1 Dan L2 Hidup Ya Bisa dipahami ya Ini Mengabaikan Faktor Lampunya Bu Itu Lampunya Kabelnya Pedot Jangan Disampaikan Ini Ceritanya Normal Semua Normal Semua Nah Kemudian Tadi sudah Dibahas Nah Sekarang Kita akan Membahas Soal Nomor Satu Perhatikan Ya Saya beri Waktu Untuk Membuka Jawaban Dan Catatan Saya Minta Ada Satu Orang Untuk Menjelaskan Bentar Saya Mau Lihat Yang Keto Orang Siap Justru Mana Ditunjuk Kalau Kamu Siap Yuk Silahkan Ini Kalau Yang Menghidupkan Kamera Dianggap Tidak Hadir Bisa Jadi Ditinggal Tidur Tolong Dihidupkan Kameranya Mbak Cita Silahkan Dijelaskan Soal Nomor Satu Dibaca Yang Jelas Supaya Teman-temannya Mendengarkan Silahkan Mbak Cita Nomor Satu Dibuka Kameranya Kemudian Dibilaskan Yuk Kemudian Tidak Dibuka Tidak Dibuka Sudah Dibuka Look Nomor satu Silahkan jelaskan Kita buruk kameranya Halo Mbak Cita bisa menjawab pertanyaan Bukudu Halo Mbak Cita ada di tempat itu Buka-buka ya Kameranya bisa dibuka Micnya bisa dibuka Silahkan Mbak Cita Oke mungkin belum siap ya Kita tunjukkan yang lain ya Oke Izar silahkan jelaskan Ayo pede aja Ini nomor satu Dibaca soalnya Mungkin dijelaskan Penjelasannya aja Atau dikerjain semua Nomor satu Jika sakar Jika sakar Satu terbuka Maka lampu yang menyala adalah D sama E Ya betul Yang mati Yang mati adalah A, B, dan C Ya silahkan diberi penjelasan mas Bagus jawabannya Karena lampu A, B, dan C Rangkaian seri Paralel dengan D dan E Ya Maka Lampu D dan E Jelaskan lagi Maka Maka antara lampu Maka antara lampu D dan E Adalah rangkaian Adalah rangkaian seri Rangkaian seri Terus dia mati apa menyala? Apa? Lampu D dan E mati atau menyala? Menyala Menyala Karena paralel dengan lampu A, B, C Ya oke Barakallah Bagus sekali jawabannya Lanjut Nomor 2 Sebentar Sebelum masuk ke nomor 2 Adakah yang masih bingung Dari penjelasan mas Kehzar tadi? Adakah yang masih bingung? Kalau yang bingung Tunjuk tangan ya Biar nanti Dijelaskan ulang Sudah oke ya Kayaknya sudah senyum-senyum Berarti oke Sekarang lanjut ke nomor 2 Ya Sekarang nomor 2 Silahkan dijawab Mas Trevan Aku asal Yuk mas Trevan Dijawab Ya Pasti bisa mudah Yuk Kalau konsentrasi pasti bisa Kerjakan yuk Disampaikan Pekerjaanmu yang kemarin Mas Trevan Silahkan Oh iya 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 Oke oke Salah ya Sini ya Ya Terima kasih Helena Revisinya Silahkan mas Trevan Soal nomor 2 Ya Ayo Kamu kasih bisa Mudah ini Oke bisa tertunggu Mungkin sudah mencari Bukunya ya Oke Ganti ya Husein Silahkan jelaskan Husein Albatani Yuk Silahkan dijelaskan Soal nomor 2 Kalau ditunjuk itu ya Jangan lari ya Ini tuh kesempatan kamu Untuk menyampaikan pendapat Silahkan disampaikan Kok berdipanggil namanya Juk layarnya Tiba-tiba gelap Bukunya nanti Ayo Wala Jika didamu Malah Melayu Kepin Loh tindakan Bukunya nanti Bukunya nanti Bukunya nanti Bukunya nanti Coba mas Fahid Dijelaskan Soal nomor 2 Ayo Jelaskan Kamu pasti bisa Mudah Ini Yuk Jelaskan Dibaca soalnya Jika saklar Yuk Jika saklar Oh gak kedengeran suaranya ya Tidak 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 Pintar mas Fahid Yuk Jelaskan Jika saklar Dibuka dulu Mikrofonnya Dibuka dulu Jika Jika saklar Satu Satu terbuka Maka lampu yang menyala Ada gak lampu yang menyala Ada gak lampu yang menyala Itu Itu rangkaian apa Rangkaian seri Rangkaian seri Pintar kamu Kalau rangkaian seri Saklar yang dibuka Ya mati semua Jadi jawabannya Lampu yang menyala adalah Tidak ada Mati semua Mati semua Betul sekali Penjelasannya ya tadi Karena rangkaian listrik tersebut Adalah Rangkaian seri Seri Jadi mati satu mati semua Betul Kalau lagu mati satu tumbuh seribu Ini bukan lagu Ini rangkaian listrik Jadi mati satu mati semua Lanjut soal nomor tiga Terima kasih mas Fahid Soal nomor tiga Dibaca Kok yuk Tak milih sih Maura silahkan Jelaskan soal nomor tiga Yuk Pasti bisa Mudah Yuk Sika Jika saklar Jika saklar S1 terbuka Maka L1 mati Namun L2, L3, dan L4 tetap menyala Karena L1 dan L2 paralel Begitu pula L3 dan L4 Barakallah Bagus jawabannya ya Bagus sekali Lanjut soal nomor empat Jaya dan Rizky lah Silahkan dijelaskan Dibuka dulu kameranya Mikrofonnya Kemudian dijelaskan Soal nomor empat Yuk Oke Kamu belum-belum udah Pasang bendera putih Sudah saya ganti ya Ayah Ayah Silahkan jelaskan Ayah Albiruni Oh Ayah Albiruni Ayah Albiruni Silahkan jelaskan Ayah ada? Mau lihat Ayah Ya Silahkan jelaskan Ayah Nomor empat Jika saklar S1 terbuka Maka lampu yang menyala adalah L2 L3 Dan L4 Ya Penjelasannya? Yang adalah L1 Ya Penjelasannya ayah? Karena L1 dan L2 Termasuk rangkaian paralel Begitu pula sebaliknya L3 dan L4 Kamu sadar gak sih? Soal nomor 3 dan nomor 4 itu sama? Iya sadar Sama ya? Oke Jadi kan sangat mudah Sama jawabannya dengan nomor 3 ya Ini soal tuh mudah sekali Kalau kamu umah Nami pembelajarannya Kadang ya Saat melihat video itu Satu gak fokus Ditinggal sambil main game Ditinggal tidur-tiduran Ditinggal lari-lari Semana ditinggal main sepeda Ya pasti gak paham Ya Kalau kamu fokus Insya Allah paham Karena makernya tidak sulit Kurikulumnya itu kan sudah diuji ya Tidak mungkin kurikulumnya melebihi dari Tingkat Tingkat pemikiran kamu Jadi pasti dan insya Allah kamu bisa Soal nomor 5 Laki-laki-laki ah Jawabannya yang lantang ya Siapa tahu besok jadi direktur PLN Terus tahu tentang listrik Coba mas Raja dijelaskan soal nomor 5 Yuk pasti bisa Mudah itu Yang menyalang gak ada bu Yang menyalang gak ada Mosok gak ada yang menyalang Kenapa kok gak ada mas Bisa dijelaskan Kenapa Karena Karena Kelas satunya kan terbuka bu Yang menghambat kotak negatifnya Ke kotak positif Oh gitu Sehingga Sehingga gak dapat nyala Kalau yang ditanya S2 yang terbuka Maka lampu mana yang menyalang? Lampu Soalnya mana bu? S2 Jika saklar 2 terbuka Saklar 2 Terbuka Berarti yang menyala yang mana? Yang menyala 45 45 1, 2, 3 Tidak menyala ya? Ya bu Tidak Oke Kemudian Rangkaian apakah Di antara Lampu 4 dan 5? Rangkaian seri Seri Kalau 45 Dengan 1, 2, 3 Rangkaian apa? Paralem Betul sekali Baru kau Oke Siapkan bukumu Saya akan memberi sebuah kuis Nanti Kalian menulis Di kolom chat Cukup Jawaban singkat aja Kolom chatnya Jangan everyone Tapi private Ke guru Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Tunjukkan seperti ini Tunjukkan tanganmu Jika kamu paham Kamera tetap dalam kondisi on ya Jangan ada yang dimatikan Bu chatur pengen Lihat wajah kamu Kalau kamu semangat Guru ya Tidak jadi semangat Oke Soal nomor 1 Silahkan fokus ya Saya yakin semuanya Pasti bisa Karena kamu semua Anak-anak hebat ya Insya Allah Semua kamu mengawali Hari-hari ini Dengan sholat tubuh Dengan ngaji Itu jelas membuka Sinapsis otakmu Jadi insya Allah Kamu sebet Oke Siap ya Tidak ada yang tidak bisa Tidak ada yang tidak bisa Yang ada adalah Mungkin kamu sedang Malas Tapi tidak ada yang tidak bisa Kita harus menjadi Seorang muslim Semuanya Harus jadi muslim-muslim Yang segar Nomor 1 Perhatikan rangkaian listrik ini Perhatikan rangkaian listrik ini Di antara Lampu D Dan E Itu adalah rangkaian listrik Titik-titik Kamu tulis di kolom Tidak ada yang berbicara Tidak ada yang berbicara Kamu lihat Karena Bu Cato langsung ngecek Di cekmu Kolom chat ya Sehingga saya tidak bisa Share screen Silahkan kamu lihat Pekerjaanmu saja Kan gambarnya ada di situ Ya kan Kamu lihat dari pekerjaanmu Gambarnya ada di situ Masih ada yang salah Itu bukan rangkaian Yang dimaksud itu Mas Tito Coba di cek lagi Yang belum menjawab Masih Bucata tunggu ya Masih banyak yang belum menjawab Di antara Sebagian besar yang menjawab Sudah Betul Tapi beberapa Masih ada yang salah Ayo Coba kamu Perhatikan lagi Oke sudah Soal selanjutnya Soal selanjutnya Jika S2 terbuka Jika S2 Saklar S2 ini terbuka Maka lampu yang menyala Adalah ketik private Jangan ngomong Ketik aja private Jika S2 terbuka Maka lampu yang menyala Ketik di kolom chat private Oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena apa saklar S2 itu tepat berada di sampingnya kutup positif sehingga tidak ada arus yang mengalir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati soal nomor 3 soal nomor 3 soal nomor 3 selamat menikmati 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 Maka lampu yang menyala adalah... Ya bagus, jawabannya sebagian besar sudah betul. Insya Allah kamu sudah paham. Ya sudah semakin pandai, sudah paham. Berarti yang lampu yang menyala adalah L4 dan L5. Kenapa? Karena saklar 1 tertutup sehingga aliran arus listriknya masih bisa mengalir. Tapi kalau S1-nya yang terbuka maka putus. Tidak ada aliran listrik sehingga lampu tidak teraliri listrik. Maka padam semua. Begitu ya anak-anak ya. Insya Allah penjelasannya cukup paham. Kalian pahami ya. Kalian juga sudah memahami. Bagus ya. Assalamualaikum. Masih ada waktu satu menit lagi. Bukitator ya, bu guru berpesan. Apa yang kamu pelajari saat ini insya Allah akan bermanfaat untuk kehidupan mendatang. Dari bekal ilmu, kamu bisa mengembangkan kreativitas kamu di rumah. Beberapa waktu yang lalu, bu guru mendapatkan informasi. Bentar, juga tertanya dulu. Di sini ada yang suka main Lego enggak? Ada yang suka main Lego ya? Oke. Berawal ya, berawal dari bermain Lego, seorang anak SMP kelas 1 menjadi juara robotik kelas internasional. Buka. Buru berharap kamu bisa lebih dari itu. Dengan belajar teori dasar rangkaian listrik, insya Allah di satu saat nanti kamu bisa mengembangkan listrik yang ramah lingkungan ya. Dari berendamai yang tidak terpakai. Kamu bisa mengembangkan itu untuk apa? Untuk supaya semua orang bisa menikmati listrik dengan harga yang murah. Setelah itu, insya Allah ada proyek untuk kalian semua. Bisa bekerja sama dengan orang tua ya. Atau mengerjakan dengan kelompok untuk membuat baterai atau membuat rangkaian listrik segerhana dari bahan-bahan sampah yang ada di sekitar kalian. Tekniknya bagaimana? Nanti kita jelaskan lagi. Tetap semangat dalam belajar. Timbulkan rasa ingin tahu mu. Karena dari ingin tahu, kamu memiliki semangat untuk memecahkan masalah itu. Jangan bosan belajar. Jangan menyerang dengan keadaan ya. Keadaannya kayak gini, gak bisa sekolah. Ya memang sekarang sejak pandemi. Yang terpenting adalah kamu tidak boleh semangat dalam belajar. Sudah anak-anak, terima kasih banyak ya. Sudah ikut Zoom di pagi hari ini. Sudah ikut Zoom di pagi hari ini. Semoga apa-apa yang kita pelajari diridui Allah. Dan kamu semua bisa menjadi anak-anak yang berahlaku karimah. Serta memiliki kecerdasan. Dengan baik ya. Sehingga bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat manusia. Begitu ya anak-anak. Kita tutup dengan bacaan hamdallah. Terima kasih banyak ya atas perspektifasi. Terima kasih banyak ya atas perspektifasi. Terima kasih banyak ya atas perspektifasi.